Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan menggelar pelatihan pengelolaan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam di salah satu hotel di Kota Kendari pada Jumat 17 Februari 2023. Hadir dalam kegiatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Siti Khadija, dan Kepala Dinas Koperasi UMKM Konawe Selatan, Agustina Melamba. Pelatihan pengelolaan keuangan Koperasi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM para anggota Koperasi dalam hal pengelolaan keuangan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan, Agustina Melamba menyatakan, peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan diorientasikan bisa mengembangkan pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang lebih baik. Pelatihan juga diberikan agar lebih menguatkan tatanan pengelolaan Koperasi pasca sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kedepan, Dinas Koperasi Konawe Selatan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan agar pengelola Koperasi bisa lebih sehat dan memiliki prospek yang menguntungkan semua pihak. Kami berharap dengan diadakan pelatihan pengelolaan keuangan KSP-USP, semoga dengan pelatihan ini dapat bermanfaat dan meningkatkan sumber daya manusia para pengelolaan koperasi. Sehingga koperasi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan ini bisa lebih berkembang dan koperasi yang ada itu berhasil sehat dan selalu mengandalkan diri. Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Siti Khadija, menilai positif pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan Koperasi ini. Menurutnya, perlu dibangun program pengembangan Koperasi agar lebih maju. Selain itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk membantu pengembangan program Koperasi, mulai dari modal usaha hingga pengembangan bisnis yang berbasis IT. Alhamdulillah, kemungkinan yang hadir pada saat ini adalah keberan-keberan operasi yang masih berjalan terus. Tentunya pasti ada juga. Nah, intervensinya dari pemerintah dengan tidak henti-hentinya mendatang mana operasi-keberan yang perlu sentuhan. Apakah itu bantuan permodalan? Nah, seperti bantuan permodalan dibantu, utamanya melalui perbankan apa yang memberikan peminjaman atau mungkin dari intervensi pemerintah itu sendiri. Kalau yang sifatnya dari lembaga lain memberikan seperti bantuan permodalan, ini diberikan kemudahan-kemudahan. Sehingga tidak, artinya, koperasi itu dalam memproses untuk utamanya simpan pinjam itu, itu tidak mengalami kesulitan. Program pengembangan kooperasi yang disampaikan Sekda lebih pada peningkatan investasi dan pengembangan bisnis pasar agar kooperasi-kooperasi yang terbentuk lebih makmur. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.